data hasil copy paste dari internetnya biasanya kan ada yang seperti ini karena pengaruh javascript ya dan disini ada beberapa item misalkan ini satu record ya kemudian ini record kedua ini record ketiga nah seperti data kayak gini kalau kita pindahkan bentuknya ke dalam bentuk horizontal jadi kita copy ya kemudian kita paste special kemudian disini kita pilih Transpose ya Transpose mana Transpose ini ya nah jadi seperti ini nah kemudian kita akan coba copy lagi sini Ctrl C kemudian klik kanan kemudian paste special dan Transpose seperti ini jadi kalau misalkan kalian satu persatu ya kayak gini caranya gitu ya jadi seperti ini Oke ini datanya ada segini kalau misalkan satu memang betul tapi ini kan manual ada cara yang efektif yang saya sudah buatin sebuah coding yaitu dari sini ya jadi kita punya dua coding yang pertama adalah copy data secara horizontal seperti kayak gini kemudian ada juga kita menggunakan formula seperti kayak gini ya Oke kita masuk lagi ke worksheet sini jadi caranya seperti apa kita akan panggil atau running dari coding atau modul yang pertama tadi ya jadi kita klik menu developer kemudian insert kita pilih form kontrol untuk button disini ya misalnya kita akan buat disini Oke satu tombol untuk memanggil prosedur atau coding copy data selection horizontal seperti ini Oke jadi ini kita bisa ganti namanya nama buttonnya misalkan proses seperti kayak gini ya Oke nah kalau sudah kayak gini kalian untuk mengesekusinya kalian tinggal klik saja seperti ini nah kayak gitu ya jadi ini sudah di copy ini sudah dipindahkan secara horizontal ke sini ini juga sudah dipindahkan ya untuk kota Tamil Nadu ini dari sini kemudian ini juga sudah dipindahkan ke sini ya seperti itu jadi ini adakan lebih cepat jadi kalau misalkan punya data seribu misalkan seribu atau sepuluh ribu itu nanti akan lebih cepat dengan cara ini jadi kita tinggal panggil prosedurnya klik langsung muncul semua ya jadi seperti itu ini misalnya kita hapus dulu ya Nah kayak gitu ya jadi hasilnya Oke nah ini akan lebih cepat ya kalau misalkan dengan formula dengan formula saya juga sudah siapin formulanya ya jadi misalkan kita akan coba bikin formula disini ya kayak gini kemudian paste spesial misalkan disini kolom wide oke misalkan seperti ini nah untuk formula dengan formula itu saya sudah buat formulanya yaitu di modul kedua ini adalah pindahkan data itu ya oke jadi pindahkan data seperti ini cara penggunaan formulanya tinggal kalian blok aja seperti ini oke seperti ini caranya adalah dengan pindahkan data seperti ini kemudian kita ambil datanya sini sampai dengan terakhir sini ya jadi semua data ya kalau sudah kayak gini kemudian titik koma atau koma kalau kalian regional settingnya bahasa Indonesia kemudian koma 6 nah 6 dari mana 6 itu adalah kita akan pindahkan dari vertikal ke horizontal sebanyak 6 baris 6 baris gitu ya 1 2 3 4 5 6 gitu kan ini pindah ke sini kemudian 6 berikutnya 1 2 3 4 5 6 pindah ke baris kedua 6 berikutnya lagi terus ya jadi seperti itu kemudian untuk mengakhiri atau meng-exekusinya kalian tekan ctrl sip lalu enter oke jadi ini hasilnya sama ya ini hasil dari sini dengan ini adalah hasilnya sama seperti itu ya oke nah ini sebenarnya 0,22 0,31 nya ini sebenarnya formatnya saja kalau kita copy ini formatnya ke sini misalkan jadi paste spesial kemudian format jadi formatnya sama walaupun nanti isinya kan ada komanya berapa digit kemudian untuk persentase juga disini persentase kita copy kan yang ini copy kemudian disini dengan sini kita paste spesial kemudian kita pilih format nah gitu ya jadi 9%, 7%, 1,8% yaudah sama seperti itu oke saya kira ini aja video singkat dari tutorial kali ini kalau kalian butuh codingnya silahkan untuk komentar aja dulu di kolom komentar dan menggantungkan ini videonya bermanfaat terima kasih sudah nonton dan Assalamualaikum